Tim gabungan Ditpol Air Corp Pol Airut Baharikampolri berhasil mengamankan 7 box bening lobster dengan jumlah 125.684 di 2 TKP yang berbeda pada tanggal 10 Mei 2024 lalu di Kota Jambi dan Muarujabe. Hal ini disampaikan saat jumpa pers di Mako.Pol Airut Polda Jambi pada 13 Mei 2024. Kabit Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulya Prianto bersama Kasub Ditgakum Korps Pol Airut Baharikampolri Kombes Pol Doni Charlesco, Dir Pol Airut Polda Jambi Kombes Pol Agus Sriwaluyo menyampaikan bahwa Korps Pol Airut Baharikampolri bersama Dit Pol Airut Polda Jambi berhasil mengagalkan 125.684 benih bening lobster. Pengungkapan ini sendiri merupakan kerjasama tim gabungan Pedit Pol Airut, Korps Pol Airut Baharikampolri, Ditgen PSDKP, BPSPL, BP2 MKHP, DKP Provinsi Jambi. Disampaikan oleh Kasub Ditgakum Korps Pol Airut Baharikampolri Kombes Pol Doni Charlesco, pengungkapan ini berhasil dilakukan berkat kerjasama Korps Pol Airut Baharikampolri dan Polda Jambi atas informasi dari masyarakat. Lanjut Doni, untuk penangkapan di dua TKP tersebut, tim mengamankan tiga pelaku Yabana TKP pertama berada di Mendalo Darat, Kecamatan Jambi, Luar Kota. Ini dengan barang bukti BBL sejumlah Rp90.000 lebih dengan satu orang tersangka berinisial AD dan mobil berjenis Avanza. Lebih lanjut, Doni menuturkan TKP kedua hanya berjarak 1 km dari TKP pertama, yakni parkiran sewa layan yang berada di Jalan Mayang dan mengamankan dua orang tersangka berinisial APH dan A. Dengan total ada tiga tersangka yang berhasil diamankan dengan barang bukti BBL berjumlah Rp125.684 dan dua buah mobil berjenis Avanza dan Innova. Ditambahkan kasudit Gakum Korps Polair Bahagian Polri itu untuk jenis BBL yang berhasil diamankan yaitu jenis mutiara dan jenis pasir, yang mana satu benih lobster dipasarkan berdasarkan jenisnya sekitar Rp200.000 per benih hingga Rp250.000 atau jika ditotalkan seluruhnya senilai Rp25.000.000 lebih. Untuk tersangka yang saat ini sedang diproses dan akan terapkan dengan Undang-Undang Dober 45 Tahun 2009, Pasal 926 dengan ancaman pidada 8 tahun dengan denda 1,5 biliar. Dalam konferensi pers, turut dihadirikan Subdit Gakum Dit Polairit Kort Polairit Bahargamba Bespol Ri, Kombespol Doni Charlesko, Gabit Humas Poldajambi, Kombespol Mulya Prianto, Dir Polairit Poldajambi, Kombespol Agustri Waluyo, Direktur Jenderal PSDKP Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diwakili oleh Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dr. Drama Pancaputra. Kepala Pangkelan PSDKP Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam, diwakili Katimja Pengawasan SDP Turman Hardianto Maha. Kepala BPSPL Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang, diwakili oleh Koordinator Wilker BPSPL Jambi, Bapak Eri Doni. Kepala BP2 MKHP, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi, Bapak Pian Gustaviana, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bapak Herdowo. Kami menamankan dua orang tersantai dengan inisial ATH dan inisial A. Kami biar kami menamankan barang-barang ini BDR. Ini sejujurnya tutup box dengan isi BDR sebanyak Rp35.000. Sehingga dari dua kasus pengungkapan yang terlaku tadi, kami menamankan total tiga orang tersantai. Dua ini kelihatan menjadi Rp34.000. Rp34.000. Kemudian top box dengan BDR yang kita menamankan, itu berjumlah Rp125.624.000. BDR yang kita menamankan. Halim Andrian, Jek TV, melaporkan.